Satu kelompok di Indonesia itu mereka menganggap bahwa kalau kita tidak berbaikat kepada amir mereka maka kita dihukumi sebagai jahilnya Nggak usah ada persentuhan dengan orang semacam itu dia kebodohan, luar biasa Sehingga manusia sejakat ini selagi belum berbaikat dengan dia belum beriman semuanya Siapa dia itu? Nulis buku apa, iman apa yang ia pelajari, bagaimana? Manusia jejakat kok jadi Muka timah mau ngusik aku jadi Nabi Jangan-jangan orang begitu Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersolat lebih dahulu, Bapak Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Baik dengan siapa dari mana? Saya dengan Abdullah dari Bekasi Baik silahkan bertanya langsung kepada Bu Yahya Assalamualaikum Bu Yahya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu Yahya Serta LPD Al-Bajah Senantiasa dipermudah oleh Allah dalam segala urusan kebaikan di jalan Allah Begini Bu Yahya Pertanyaan saya sebetulnya pertanyaan seputar sholat Bu Yahya Bagaimana hukumnya apabila kita bermakmum kepada seorang imam Yang mana imam ini menganggap makmumnya ini belum masuk Islam gitu Bu Yah Belum masuk Islam Belum masuk Islam Jadi ada satu kelompok di Saya rasa ini sudah banyak di banyak daerah Satu kelompok di Indonesia itu mereka menganggap bahwa Kalau kita tidak berbaiat kepada amir mereka Maka kita dihukumi sebagai jahili Atau dikatakan orang belum masuk Islam Karena pernah ada satu kisah di Bogor Anaknya ini masuk ke dalam kelompok tersebut Lalu anak tersebut mengatakan bahwa Ibu bapaknya itu adalah belum riman Alias kafir gitu Bu Yahya Nah serontak ibu bapaknya nangis sejadi-jadinya Dan akhirnya cerita itu pun nyampe ke guru kami juga gitu Bu Yahya Nah bagaimana hukum sholat kepada imam yang seperti itu Bu Yahya Karena mereka kalau mereka sholat itu Kalau mereka jadi makmum itu mereka tidak mau Bu Yahya Mungkin cukup itu saja Bu Yahya Selebihnya saya mohon di buka-bu itu maaf Apabila ada kesalahan kata dari pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sekelompok orang menganggap yang belum berbaat kepadanya Adalah belum beriman Sehingga menganggap mereka adalah jahiliyah Yang belum berbaik adalah jahiliyah Yang jahiliyah itu mereka sendiri Dia tidak pernah belajar ilmu iman Alangkah bodohnya orang semacam itu Lainu merusak umat Kalau dia belajar ilmu akidah yang paling dasar Seorang manusia jika lahir dari perut orang beriman Maka dia langsung menjadi seorang muslim dan beriman Selagi tidak menyekutkan Allah setelah dewasa nanti Sudah selesai Bahkan kalau tidak bersahadat dia masuk sudah Islam Karena lahir dari perut yang Yang wajib bersahadat mencakapkan Ashadu Allah ilai Allah Itu untuk siapa sih? Untuk orang kafir yang ingin masuk Islam Atau orang murtad kembali kepada Islam Selagi lahir dari perut orang Islam Ayah Islam Atau ibu Islam Maka itu adalah muslim Sudah selesai Tidak usah aneh-aneh Maka yang jahiliyah kelompok-kelompok begitu Kalau memang dia jahiliyah Lalu anda bermakmum dengan dia Anda ikut jahiliyah Tidak perlu urusan dengan orang begitu Karena dia perusaha ekstrim Menjadikan orang lain musuh semuanya Islam tidak seperti itu Dan itu yang muncul-muncul Islam ekstrim Itu seperti begitu Tidak usah anda bersentuhan dengan orang semacam itu Dia kebodohan Luar biasa Sehingga manusia sejagat ini Selagi belum berbaikat dengan dia Belum beriman semuanya Siapa dia itu? Nulis buku apa Iman apa yang ia pelajari Bagaimana manusia sejagat kok jadi Muka timah mengungkukkan aku jadi Nabi Jangan-jangan orang begitu Tidak ada semacam itu Begitu mudahnya Islam itu indah Jadi langsung saja Itu adalah kesesatan yang luar biasa Yang mengatakan tidak berbaikat Bersahatan baru lagi Belum beriman dan sebagainya Kok bisa? Ilmu dari mana? Pembahasan kalimat syahadat oleh ulama Dari masa ke masa adalah Hukum mengucapkan kalimat syahadat Bagi siapa? Hukum mengucapkan kalimat syahadat Bagi dua orang Kafir asli Sama orang murtad Kalau kafir asli bagaimana? Beriman tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat Apakah diterima imannya Tapi tidak bersyahadat? Itu dibahas masalah orang kafir asli Bukan bapakmu yangnya sudah muslim Tiba-tiba Wah Inti belum bertebeat Inti belum beriman Aduh Kalau anda bermakmum dengan orang semacam itu Anda yang salah pilih Bahkan kalau Nabi mengatakan Barang saya mengatakan Orang muslim Hei kafir Maka dia sendiri Maka Jika dia meyakini Bahwasanya anda bukan beriman Bisa saja dia tidak beriman Maka anda tidak boleh bermakmum dengan orang semacam itu Dibahli Bukan Itu berbahaya orang-orang semacam itu Menganggap orang lain kafir Kafir, kafir Kan kacau Orang beriman dianggap kafir Bisa saja dia kafir sendiri Sudahlah Jangan berdekatan kelompok aneh-aneh semacam itu Kelompok-kelompok itu membahayan Ekstrim itu nanti Semuanya Konseksinya apa Selagi belum beriman Berarti kan kafir Selagi kafir nanti berkembang lagi Berarti boleh kita bunuh Bila kita ambil hartanya Bisa kita rampas istrinya Wah kemana-mana anda dikacau nanti Agama baru nanti Ya Tidak usah berdekatan dengan Terserah di Bogor Cerepuan sama saja Tidak penting tempat Yang penting kelompok model begitu sudah tidak benar Itu saja Hati-hati Jika ada kelompok aneh-aneh Kalau belum ikut berbayat Bersyahadat baru lagi Aneh Ilmu apa yang dia belajar Coba belajar dari masa ke masa Ilmu tentang keimanan Akidah Biasanya dibahas disitu adalah Di awal pembahasan ilmu akidah Apakah kewajiban pertama dari manusia Adalah kenal Allah dan seterusnya Setelah itu ada dibahas tentang kalimat Mengucapkan kalimat syahadat Siapa yang wajib mengucapkan kalimat syahadat Bukan orang yang lahir dari perut orang beriman Tapi orang kafir asli Atau orang murtad Sudah selesai sampai disini Memang ketidakmengertian Atau mungkin bahas lain kebodohan Aneh-aneh Semuanya belajar Tidak belajar Tidak ada ilmu Sanatnya dari mana Coba guru yang aneh-aneh begitu Dari mana sanat ilmunya Sanat akidahnya dari mana Kok gampang mengatakan yang tidak berbaikan Itu biasanya dapat ilmu sedikit Mengarang-ngarang Ada tambahannya Lalu dia ingin membesarkan kelompoknya Wah menjadi kelompok spesial Yang lain adalah sampah semuanya Mungkin bisa kita Ini adalah kelompok-kelompok yang bahaya Islam tidak semacam itu Semoga Allah menjaga iman kita Akidah kita semua Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton